Intro Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan bahas mainan baru guys Yaitu Overlord dari NB01 guys Ini merupakan produk oversize dari Overlord-nya Iron Factory KU-nya ya, tapi di oversize dikit Ukurannya jadi 15 cm kurang lebih Dari Iron Factory kalau misalnya 12-13 cm Ini dia kalian udah liat produknya di depan kita sendiri Sebelumnya seperti biasa Kita liat dulu kotaknya guys Ini dia kotaknya Kita bisa liat ya NB01 Overlord NB ya Overlord ya maksudnya mungkin ya Oke, kita bisa liat ada sedikit animasinya Dan ada bahasa yang tidak gue mengerti Rate eyes-nya cakep ya Terus disini ada tulisan lagi Overlord Oke, terus di belakangnya kita bisa liat perubahannya guys Dia jadi robot mode Base mode Sama dia berubah jadi alt mode-nya Pesawat dan tank ya Pesawat dan tank disini Overlord dan bahasa yang tidak kita mengerti lagi Gokil sih nih Tapi di mukanya ini mirip-mirip kayak blur setterglass ya Kayaknya ya Keren sih Oke, terus sedikit animasinya lagi di kotaknya satu lagi Kalian bisa liat disini Overlord ya tulisannya Oke, itu sekilas untuk kotaknya Yang kita dapetin selain kotaknya dan unitnya adalah tentu aja Guidance-nya Cara berubah dia menjadi bentuk alt mode dan base mode-nya Ini masih di plastikin guys Terus yang kedua tentu aja kita dapet Kepala tambahannya Nah ini kalian bisa ganti sih kepalanya Kalau kalian mau Ini buat detailing-nya aja Kalau kalian bisa liat Buat detailing-nya sendiri lumayan bagus ya Terus kalian juga dapet Part mode-nya untuk ketika dia menjadi alt mode nanti nih Seperti ini guys Part forming ya mungkin sebetulnya Dan tentu aja kita dapet unitnya Ini dia guys, Overlord Sebelumnya kita copot dulu guys Kita dapet senjata Kalian bisa taruh senjata ini di tangan Kalau kalian mau Buka Kalau disini bisa guys Satu pedang, satu senjata Seperti ini Kalau di detailing-nya sendiri Senjatanya gak yang spesial ya Cuman dia dicatung semua kayak gini sih Nothing special sih menurut gue Dan dia kalau kalian gak pake Ini katupnya kalian bisa tutup Seperti ini guys Oke, ditutup senjatanya Terus kita bisa dapet juga pedangnya Pedangnya dapet double ya guys Dua-duanya sama persis sih Gak ada perbedaannya Ini dia untuk pedangnya Dan menurut gue pedangnya bagus sih Kalian bisa taruh juga di Transformers yang lainnya Pedangnya bagus menurut gue Dicat silvernya bagus banget Kalian lihat detailing silvernya Ini juga pedang satunya lagi Sama persis guys Gak ada perbedaan Pedang samurai Dan itu dia Semua aksesorisnya guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke unitnya Ini dia guys, Overlord Dan menurut gue sih Gila Secara robot modnya keren ya Kita lihat detailingnya guys Kalian bisa lihat Detailing di bagian mukanya itu bagus banget sih Menurut gue Kalian lihat disini Skulp mukanya bagus ya Matanya kelihatan banget warna merah disini Kalau kalian lihat di zoom Matanya Bentuk hidungnya, bentuk dagunya juga Mulutnya kelihatan dengan jelas Ini semua dicat Terus kita bisa lihat di part dadanya Ada cat warna abu-abu disini Sedikit detailingnya Disini catnya ungu Ungu Sisanya abu-abu guys Disini ada sedikit Sat silver Silver Sama abu-abu lagi disini Ini ada sedikit detailingnya ya Ditambahin Ini abu-abu Terus kita lihat juga di part kakinya guys Ada sedikit detailing disini Warna silver 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 Kakinya warna ungu ya Sisanya dicat biasa aja sih warnanya Gak ada yang spesial Kalian lihat Oke Terus kita ke bagian samping Kita bisa lihat ada sedikit detailing guys disini Warna ungu Sama di kaki disini ada detailing bagus banget nih Kalau kalian bisa lihat disininya Ya kan bagus kan Terus disini ada warna juga Abu-abu Cenderung ke silver Kita masuk ke belakang Ini Gak ada yang spesial sih ya Semuanya Warnanya putih susu Seperti ini sama biru sih Sama ini mungkin yang agak spesial Warna ungu Karena ini part jadi Apa namanya rodanya Ketika dia berubah Jadi bentuk alt modenya pesawat Oke Itu dia sedikit detailingnya Menurut gue sih Solid ya Solid banget Detailingnya bagus Pen jobnya juga menurut gue bagus Khususnya di scope mukanya Gue suka banget Dia detailingnya bagus banget Scope mukanya Overall sih cukup oke Secara robot modenya ya Sekarang kita bisa lihat dulu Artikulasinya guys dia Oke untuk kepala Atas bawah Bisa Kiri kanan bisa Diputer 360 derajat Juga gak ada masalah guys Dan kalian bisa banti kepalanya Dengan kepala yang tadi gue bilang Ini guys Kalian bisa ganti ini Oke Terus Untuk bagian tangan Disini kalian lihat ada double Bukan double join ya Ini bisa di Part of transformasi Tapi jadi kayak ada sievel gitu Lengannya Kalian lihat disini Bisa diketerunin Ini bisa diputer 360 derajat Gak ada masalah Di kesampingin seperti ini juga Kayak kejedot dianya Gak ada masalah Terus di Seperti ini juga gak ada masalah guys Terus disini juga bisa diputer Seperti ini Kalau kalian mau Untuk Ininya gak bisa diputer ya guys Oke Terus pinggang Dia gak ada join pinggang Gak bisa diputut Gak bisa diputer nih pinggangnya Tapi Untuk kaki Harusnya dia lumayan guys Untuk kaki dia bisa ke depan Kita bisa tekuk seperti ini guys Sampai bentuknya bener-bener Patah 90 derajat Kita ke belakangin Juga bisa Tapi mentok disini Kita kesampingin juga bisa Seperti ini Dan dia karena disini ada double join Buat part transformasinya Kita bisa puter juga Seperti ini guys Oke Terus tempat kaki Lapak kaki juga kita bisa ke atas ke bawah Keribol-keribol Bisa Kayak gini Dia Kayak bull join disininya guys Jadi gak ada masalah dengan part Artikulasi disininya Oke Itu dia Untuk sekilas artikulasinya Sekarang kita akan masuk ke Pengukuran berat badannya aja guys Sama tinggi badannya Diukur dengan Timbangan dan pengaris Oke Sekarang kita lihat Berapa sih beratnya Kalau diukur pakai timbangan guys Si overloadnya K.O.Oversize dari Iron Factory ini Kita bisa lihat Beratnya dia adalah 121 gram guys Nah Sekarang kalau kita taruh Semua aksesorisnya ya Kita tumpuk Kira-kira beratnya berapa Beratnya jadi 133 gram guys Kalau semua aksesorisnya Kita kumpulin jadi satu Oke Kita taruh dulu Aksesorisnya Kita pindahin Jadi beratnya Kalau dia sendiri 121 gram ya guys Ada disini Oke Sekarang kita langsung ukur dia Tinggi badannya Menggunakan penggaris Guys Kira-kira berapakah tingginya Aslinya Sentimeter ya guys Kita pakai satuannya Ini dia guys Tingginya itu Sekitar Ya 15 cm lah ya Tingginya dia 15 cm Kalau kalian bisa lihat disini 15 cm Kalau punya Iron Factory Kalau nggak salah 12-13 cm Jadi dia agak Di-oversize sedikit sih Walaupun nggak terlalu Oversizenya over ya Nanggung sih menurut gue Sekalian aja Di scale 18-20 cm sih Harusnya Kalau mau di-oversize Oke Itu dia Untuk pengukuran tinggi badannya Menggunakan penggaris Dan berat badannya Menggunakan timbangan Sekarang kita akan masuk aja Ke komparisinya Dengan unit-unit Transformers yang lainnya Oke guys Sekarang kita langsung Akan masuk ke Komparisinya Tentu aja yang pertama Kita bandingin Dengan core class Dari Hasbro Kingdom Soundwave Kalian bisa lihat Perbedaan tingginya Soundwave-nya Kecil banget ya Karena dia core class Aslinya Terus kita bandingin Terus kita bandingin juga Dengan legend class Sea spray Kelihatan juga Kalian bisa lihat Perbandingan tingginya Terus kita bandingin juga Dengan Deluxe class Dari series kingdom NSS Studio series 86 Ini dia guys Kalian bisa lihat Yang sebelah kanan Kingdom Yang sebelah kiri Adalah Jest Studio series 86 Perbandingan tingginya Untuk deluxe classnya Mereka ya Terus kita bandingin juga Dengan Voyager class Dari studio series 86 Rekgar dan Voyager class Optimus Primal Dari Kingdom Sebagai referensi Scale-nya Perbandingannya Kalian bisa lihat Disitu Kurang lebih mirip ya Tingginya dengan Optimus Primal ya Dari series kingdom Tapi Rekgar lebih tinggi Padahal mereka sama-sama Voyager class Terus terakhir Kita akan bandingin juga Tentu aja Dengan Leader class Dari kingdom Dan studio series 86 Grimlock And Megatron Nah disini Kalian bisa lihat Dengan jelas Perbedaan tingginya Ini dibandingin Dengan leader class Grimlock Dari studio series 86 Dan Megatron Dari kingdom series Dan tentunya Terakhir Tidak lengkap Kalau kita gak juga Bandingin dengan Rilisan legend class MFT guys Blitzwing And Octane Kalian bisa lihat Disini Perbedaan tingginya guys Legend class MFT Blitzwing And Octane Dan Terus kita bandingin juga Dia dengan Dari Rn Factory Ini dia guys Terus Yang terakhir Kita bandingin dengan Legend classnya Dari Magic Square guys Ini dia Oke itu dia Perbandingan-perbandingannya Dengan unit-init Yang lainnya Sekarang kita akan Masuk aja langsung Ke transformasinya Menjadi bentuk Alt mode-nya Dan base mode-nya Setelah ini guys Oke sekarang kita akan Langsung masuk aja Ke transformasinya Menjadi bentuk Alt mode-nya dulu guys Oke yang pertama-tama Yang harus kalian lakukan Adalah kalian copot nih Part kakinya Seperti ini Taruh dulu Ini juga sama Kita copot Nah sekarang Kita ubah dulu Part yang di atas ini Jadi bentuk pesawatnya Hal yang pertama-tama Kalian lakukan adalah Ini kepala Kalian bisa putar Ke bahan belakang Lalu part yang di belakang sini Bisa kalian tutup Seperti ini Oke Nah kalau sudah Sekarang kalian bisa masuk ke sini Ini kalian naikin ke atas Bahunya juga Kalian masukin ke atas Seperti ini guys Oke Nah kalau sudah Sekarang kalian putar ke belakang Seperti ini Kalian lihat disini ada sayap Kalian bisa buka dulu Sayap hitamnya Kalian lihat disini ada warna Sayap warna ungu 2 Ini bisa kalian buka guys Seperti ini Untuk masukin part tangannya Kalau sudah masuk Tutup Hal yang sama disini Kalian bisa buka Kalau sudah masuk Tutup juga Oke Dan kalian lihat disini slot Ini bakal masuk ke sini guys Ini juga sama Disini ada kayak kotak Dia masuk ke sini Oke Dan jadilah dia dalam bentuk Pesawat mode nya guys ya Overall jadi guys Seperti ini guys Kurang lebih Nah mungkin di part bagian bawah sini Ini bisa jadi kayak Landing nya Seperti ini Dan kalian bisa buka ini guys Landing gear nya nih Disini Seperti ini guys Oke Dan overall Menurut gue sih bagus ya Lumayan lah Ini bentuk alt mode nya Walaupun gak bagus-bagus sama Partis ini agak goyang sebenarnya Dia gak terlalu match Pas Jadi harus kalian hati-hati Lumayan sih guys Kalian bisa lihat Warna kuningnya disini pas banget Karena warna lainnya warna hitam Jadi dia kelihatan Bagus kacanya Walaupun Gue berharap dia seharusnya Tenggu sepandang sih Oke ada senjatanya disini Kalian bisa lihat Landing gear nya juga disediain Gue gak nyangka ada bakal Landing gear seperti ini Dan overall sih lumayan ya Not bad lah Pesawatnya Oke banget Kalau kalian mau disini Kalian mungkin bisa ditambahin Sticker Decepticon nya Overall bagus sih Di bawah juga rapi Transformasinya Oke Kita taruh dulu Ini untuk bentuk pesawatnya Sekarang kita akan masuk Ke bentuk tank nya guys Yang pertama-tama Kalian lakukan adalah Ini kita buka guys Oke Nah terus part kakinya Kalian lurusin Seperti ini Sampai jadi seperti ini Oke Nah terus part yang ini Kalian copot juga nih Copot dulu Lalu ini kalian buka Ke atas guys Seperti ini Oke Kalian taruh dulu Sekarang kita masuk Ke yang satunya lagi Sama Kita buka ininya Part yang di lapak kakinya Kita lurusin Seperti ini Agak sedikit susah Nah oke Lurus seperti ini guys Terus yang part disini Kalian buka juga nih Bisa Taruh dulu Terus kalian tutup Disini ada slot Slot Masuk kesini ya guys Sampai bunyi Oke Nah selanjutnya Kalian ingat senjata yang ini Nah kalau di panduan Dia bentuknya terbalik Seperti ini guys Selongsong yang disininya Ke atas Tapi saran gue Biar bentuknya lebih cakep Mending kalian balik Seperti ini guys Lebih bagus sih menurut gue Nah ini partnya Kalian pasang disini guys Kalian lihat disini Kalian taruh disini Kalian masukin Seperti ini Kalau sudah Baru kalian join guys Stangnya Kalian lihat disini ada slot Disini ada slot Disini ada slot Semuanya tinggal kalian masukin aja Slot ke slot Nah Oke Seperti ini Sekarang kalian tinggal pasang aja ini Partnya Kalian buka dulu Ininya Oke Kalau sudah Kalian tinggal masukin disini guys Hal ini juga sama Ini Kalian taruh disini Oke Dan Yang part 2 ini Tidak digunakan sama sekali Part forming Dan jadilah dia dalam bentuk tank modenya guys Dan menurut gue sih Lumayan not bad Walaupun gue gak begitu suka sih Dengan bentuk tank modenya Nah ini makanya gue bilang Kenapa kalian beli bag ini di bagian bawah Karena kalau di bagian atas agak aneh kan Menurut gue sih Dan ini tanknya bisa diputer ya harusnya Gak bisa Dia gak bisa diputer Tapi ininya bisa agak naik ke atas ke bawah Seperti ini guys Kalau kalian mau Oke Seperti ini Not bad lah Menurut gue Ada sedikit detailingnya disini yang gue bilang Sama disini ada warna Silver Ini di samping Ada kayak detailing Roda-rodanya Di tank modenya ini Kayak ada hex house nya ya Bentuknya Juga dari samping Dan ini dari belakang guys Di bawah juga rapi ya transformasinya Dan dia bisa naik turun seperti ini sih Tanknya Sayangnya gak fleksibel untuk diputer ke kiri ke kanan Oh iya satu lagi Kalian hati-hati sama part yang sayap ini Ini gampang banget Lepas ya Gak tau mungkin quality dari pabriknya Kalau lepas takutnya ini jatuh Ilang sih Karena dia parca kecil Oke itu dia untuk Tank modenya Kalian bisa lihat disini Mereka berdua Kelihatan bagus ya menurut gue sih Kita geser guys Seperti ini Not bad lah Bagus ini Ya walaupun gak perfect ya Dibandingin seri Stakara LG Menurut gue sih bagus Seri Stakara LG ya Tapi not bad lah Bagus juga Dari samping lagi guys Dan kalau kalian mau lihat dari atas Sekilas Seperti ini Oke itu dia untuk pesawat dan tank modenya Sekarang kita akan coba Transform lagi menjadi bentuk base modenya Stay tune ya guys Oke sekarang kita akan langsung masuk dia Berubah menjadi bentuk base modenya Sekarang hal yang pertama yang kalian lakukan adalah Kalian masukin tadi landing gear Terus untuk part Ininya Kita bisa buka guys Seperti ini Oke Nah terus part ininya juga kalian bisa keatasin guys Seperti ini guys Oke Ini juga sama Kalian keatasin Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kalau sudah seperti ini Kalian lihat di part bagian bawahnya ini Ada part bahunya Nah part bahunya ini kita bikin seperti ini guys Landai Nah Ini kita bisa dorong Seperti ini Jadi dia buat landasannya Hal yang sama disini juga Kita buat jadi Landai seperti ini Dan sejujurnya Gue gak begitu suka dengan base modenya Agak aneh sih menurut gue Tapi kita lihat aja nanti Oke Oke sudah Sekarang Kita bisa buka part yang warna hitam ini Bukanya dari sini ya guys Kita buka seperti ini Ini juga kita buka Oke Terus ini kita bisa Kedepanin Kalau kalian mau Dan Terakhir Kalian ingat Ada part yang ini guys Kalian bisa taruh disini Seperti ini Oke Kita taruh dulu Disini Base modenya Agak aneh sih sebenernya Base modenya Gue sama sekali gak suka Base modenya sebenernya Oke Sip Nah terus sekarang Kita lanjut ke partnya Kita buka dulu Ininya guys Seperti biasa Ini juga kita buka Nah terus kita buka juga ini Kesini Oke Kita buka ini ya guys Sekarang Agak keras ya tapi Ketika membukanya Oke Buka Senjatanya kita bisa taruh guys Oke Nah Kalau sudah dibuka seperti ini Kita tinggal Puter seperti ini guys Ininya bisa diputer Kayak gini Kita puter ke arah sebaliknya Seperti ini Oke Nah lalu Kalau sudah Sudah hampir jadi nih Kita balik seperti ini Di part yang ininya Sekarang kita pasang lagi Yang ininya guys Kalian buka lagi Ininya Kalian cantulin disini Ini part yang disini Dan ini part yang disini Oke Nah terus kalian lihat Part yang awal Buat kaki dilepas Ini baru kalian pasangin Disini guys Ini Ada kayak dua cantolan Terus disini guys Terus kalian joinin disini Dan yang ini juga sama Kalian taruh disini Kalian taruh disini Nah Ini dia Base mode nya Gimana menurut kalian Agak aneh gak sih Sebenernya Gak tau ya Kalau gue ngeliatnya Agak Ya Bukan Mode favorit gue sih Sebenernya Terus Kalau kalian mau Ya kalian bisa taruh Senjatanya disini Mungkin Kalau kalian mau Atau Pedangnya Kalian bisa taruh disini Guys Nah Kalau kalian mau ya Pedangnya terus itu Terus Ya seperti inilah Base mode nya I don't know Kalau saya sih Gak begitu suka Dengan boss Base mode nya Mendingan tadi Alt mode nya Masih lumayan keren Walaupun Gak terlalu bagus juga Jadi menurut gue Mode favorit gue Dari mode Robot mode nya Kedua alt mode nya Dan yang ketiga Mungkin yang paling lemah Adalah mode base mode nya Ini guys Not really for me sih Kalau base mode nya Tapi Ya lumayan lah ya Ini legend class Masalahnya Dan Menurut gue Untuk ukuran harga Harganya ya Masuk akal sih Gak terlalu Bad lah Apalagi robot mode nya Jujur aja gue bisa bilang Keren sih Oke itu dia guys Review dari gue Untuk Overlord Dari NB01 ini KO Oversize Dari Iron Factory Overlord Sekian dulu video Untuk kali ini And see you in my next video Bye bye guys Bye bye guys I'm just trying to get to you Like I wanna make you mine I'm just bending all my thoughts on you Like I need you now I'm just trying to get to you Like I wanna make you mine I'm just bending all my thoughts on you